Kawanan bandit ditangkap polisi usai merampas handphone wanita saat melintas di Jalan Raya Cikunir, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang terjadi pada Senin, 29 Mei 2024 lalu, Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Untung Rizwaji mengatakan ketiganya ialah AP, DD dan HK dan satu pelaku berstatus DPO yakni IH. Korban berinisial enter luka di bagian pundak kiri akibat sabetan celurit. Setelah itu, pelaku memberikan handphone rampasan kepada IH yang rencananya akan dijual, beberapa hari berselang, HK mengarahkan pelaku lainnya untuk melakukan aksi yang sama, namun sebelum mendapatkan korbannya, aksi pelaku dapat digagalkan oleh tim presisi polisi yang sedang melakukan patroli di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari pengakuannya, aksi pelaku sudah dua kali beraksi melakukan begal. Bahkan HK sudah merencanakan aksinya dengan menyediakan celurit. Motif pelaku karena kepepet butuh uang, adapun ketiga pelaku belum dapat menikmati hasil rampasan handphone yang akan dijual, sebab telah dibawa oleh DPO IH. Kejadian tersebut dilakukan pada tanggal 28 Mei di Jalan Cekunir pada saat itu korban. Bersama pasangannya pulang kerja melintas, kemudian oleh pelaku yang bernama AR sebagai yang melangsungkan eksekusi, melakukan pembacokan dengan celurit. Kemudian jokinya adalah pelaku Dede dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor yang rekan-rekan ketahui dari depan, yaitu sepeda motor Mio. Setelah melakukan kegiatan atau pelakukan perbuatan tersebut, berhasil membawa sebuah handphone yang rekan-rekan ketahui, dan saat sekarang ini masih dalam pengejaran, yaitu pelaku salah satu yang namanya YH. Setelah melakukan perbuatan, handphone tersebut diberikan pada YH. Kemudian rekan-rekan ketahui, beberapa hari kemudian, pelaku bersama dengan pelaku lainnya, HAK juga akan melakukan perbuatan yang sama. Terima kasih telah menonton!